assalamualaikum halo teman-teman semua semoga masih tetap sihat selalu hari ini nanti saya buatkan tutorial cara untuk mengetahui nilai kapasitor yang ada di mesin seperti ini mesin TV di mainboard atau di tikon banyak teman-teman semua yang bertanya kepada saya kesulitan untuk mengganti kapasitor atau resistor yang ada di mesin sebab terlalu kecil terkadang disolder itu ya ikut tema sehingga tidak kelihatan dicari tidak ketemu bingung sebab terlalu kecil seperti semut lah caranya untuk mengganti bagaimana untuk menganalisa bagaimana nanti saya tunjukkan supaya yang pemula yang masih belajar itu tidak bingung bisa untuk memperbaiki TV dengan berbagai kerusakan yang bermacam-macam disini saya tunjukkan memang disini kalau kita perhatikan itu setiap komponen itu sangat kecil sekali warnanya itu ada yang kuning ada yang orang terus ada yang hitam jadi kalau disini kita solder itu biasanya itu ikut sehingga kalau kita cari tidak ada terus bingung untuk menggantinya bagaimana Hai hadis ini saya tunjukkan kalau kalian menjumpai beberapa komponen disini sudah hangus sudah hilang atau disitu memang Hai seri nomornya tidak ada baik disitu kapasitor atau resistor yang pertama saya tunjukkan yaitu bagian yaitu kapasitor kalau kalian menjumpai kapasitor seperti ini seumpama ada yang rusak atau short bisa kalian menggunakan elko basa yaitu dengan nilai ini bisa saya tunjukkan ini sekitar 2,2 50 volt ini untuk mengganti seumpama ada kumponen disini itu yang short bisa kalian ganti menggunakan elko basa terus seumpama ada kerusakan di bagian sini di sini itu disini biasa itu ada beberapa kapasitor kalau saya mengatakan yaitu elko kering ini seumpama rusak ini biasa tegangan sekitar 12 volt di bagian sini untuk masuk ke tikon atau ke panel bisa menggunakan elko basa dengan nilai ini bisa menggunakan 100 mikro 35 volt atau menggunakan yaitu 100 mikro 50 volt jadi seumpama kalian mau mengganti dengan elko basa yang penting itu lawannya itu harus ground seperti ini groundnya itu harus ada jadi lawannya pada waktu kalian solder itu lawannya itu ground baru bisa menggunakan elko basa ini saya menggunakan avu analog apakah itu ground atau tidak ini saya contohkan menggunakan ini tikon jadi nanti saya ukur menggunakan avu analog ini saya dekatkan untuk pemula yang masih belajar yang belum mengerti jadi stick warna merah kita tancapkan di ground seperti ini terus di bagian stick warna hitam kita tes apakah diantara kapasitor ini saya tunjukkan ini ini apakah satunya itu ground atau tidak sebab dari satunya itu ground terus yang satunya itu positif jadi kita cari groundnya itu dimana nah seperti ini jadi nah perhatikan ini sudah menyala menandakan bahwa yang satu ini ground ini bisa digunakan atau kita ganti menggunakan yaitu elko basa nah untuk testnya ini shotnya itu bagaimana terus tengah shotnya itu bagaimana nanti saya tunjukkan disini ada contohnya supaya teman-teman tidak bingung sebab ya komponen seperti ini itu sangat kecil sekali gila ini saya contohkan yang ini ini bagian shot saya ukur saya dekatkan nah shotnya itu bagaimana ini nanti saya perlihatkan menggunakan avu analog ini nah ini menandakan kapasitor ini rusak nah kalau setengah rusak bagaimana nah ini nanti saya contohkan yang ini ini setengah rusak nah perhatikan dulu ya teman-teman yang masih belajar supaya pantai untuk memperbaiki kerusakan tv yang disebabkan karena kapasitor nah ini jadi hanya sedikit saja perbandingannya dengan yang satunya itu ini lag jadi keduanya ini semuanya sudah rusak nah untuk lebih jelasnya bisa terus diikuti di tutorial saya nah untuk teman-teman semua yang pernah menyumpai mesin nah disitu indikatornya nyala saja tidak bisa di remote atau berkedip-kedip saja tidak bisa ngerespon atau mati total nah saya tunjukkan untuk kita memperbaikinya itu bagaimana untuk caranya itu bagaimana tesnya itu bagaimana nah disini ada beberapa yaitu komponen yang sangat kecil-kecil sekali nah disini di pinggir-pinggir IC besar nah seperti ini atau seperti ini ini jadi komponen yang sangat kecil-kecil ini biasa itu sudah melemah atau short terutama yang sering saya jumpai itu kapasitor yang berwarna coklat sebab kapasitor yang berwarna coklat ini biasa itu sudah menyusut sehingga tidak bisa kuat untuk menjalankan yaitu frepensi di bagian IC jadi tidak bisa hidup nah caranya bagaimana bisa kalian pancing menggunakan yaitu helco pakai helco basah sekitar 2,2 mikro 50 volt jadi kalian solder saja di atasnya seumpama kok disitu hilang ya diganti saja dengan helco basah yang sudah saya terangkan tadi sebab semua kalau kita mau belajar bagaimanapun caranya Insya Allah mesin itu bisa kita perbaiki yang penting itu tidak short dari yaitu tegangan utama di bagian tegangan sekitar 3,3 volt kalau disitu short masuk ke IC itu sudah short jangan diperbaiki lebih baik diganti mesin nah kita belikan yang baru terus untuk teman-teman yang disitu ingin belajar ilmu tikon nanti saya tunjukkan rahasianya itu dimana letak kerusakan di bagian tikon yang sering itu nah setiap kerusakan pasti bisa kita perbaiki asal kita mau berusaha sebab dari pengalaman saya butuh ketelatenan nah disini ada yaitu komponen yang kecil-kecil nah disini itu saya sering menjumpai kerusakan itu di kapasitor baik disitu kapasitor coklat ataupun kuning nah itu biasa itu sudah melemah atau short nah kecil-kecil seperti ini jadi kita teliti saja kita cek satu-satu sebab kerusakan dari kapasitor itu bermacam-macam ada disitu yang shortnya itu hanya setengah atau ada yang langsung klek jadi disitu sudah kontlet tidak ada tegangan sama sekali ada hanya setengah saja sehingga menjadikan panel itu terkadang nyala terkadang mati sehingga menjadikan gambar tidak bisa tenang nah dari sini sering saya menjumpai yaitu setiap tikon itu sering saya suntik seperti ini menggunakan tikon lain 100% berhasil yang penting piksel di dalam panel itu tidak short nah kalau teman-teman disitu bingung cara untuk mengganti kapasitor yang sudah short yang sudah saya terangkan nah semuanya disini bisa kalian menggunakan yaitu 22 micro 50 volt semuanya baik disitu kapasitor warna nah warna coklat ataupun warna kuning yang penting itu lawannya itu ground bisa kalian menggunakan elko basa supaya cepat untuk memperbaiki lah kualitas bagaimana kalau diganti dengan elko basa sama saja sebab lawannya itu ground jadi dia hanya menghampat yaitu tegangan ditahan untuk sementara disitu dikeluarkan dengan keadaan sempurna sehingga menjadikan gambar bisa keluar lagi tidak usah khawatir rusak sebab semuanya itu butuh pengalaman jadi saya sering itu menjumpai ya setiap kerusakan itu sudah saya analisa ini perlu saya ganti elko apa itu kita tinggal yaitu melihat lawannya kalau lawannya itu ground baru kita menggunakan elko basa seperti ini jadi setiap tikon dari bekas tv led pecah saya ambil saya pergunakan untuk suntik panel yang penting itu pikselnya masih sempurna masih baik nah setelah ini baru di bagian tegangan itu bagaimana keadaan tegangannya apakah tidak nyut-nyut apakah bisa tenang sebab dari tegangan itu bisa menjadikan komponen yang kecil-kecil ini bisa short jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya kalau kalian menjumpai komponen seperti ini nah ini 6 kaki di PSU ini biasa itu sering rusak nah kalau teman-teman disitu ingin ceknya itu bagaimana untuk penelitiannya itu bagaimana kalian cari yaitu ilko di bagian trigger seperti ini nah ini biasa itu mengeluarkan tegangan untuk masuk ke IC 6 kaki ini kalau disini berdenyut nah saya pastikan IC ini sudah rusak semoga bermanfaat sekian terima kasih